Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk berbagi cerita penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang begitu menyentuh hati tentang seorang wanita yang menemukan cahaya Islam di tengah perjalanan hidupnya. Judul video kita hari ini adalah, DJ Butterfly Mualaf, nyaman dengar azan subuh sepulang nge-DJ. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. DJ Butterfly, seorang DJ asal Thailand yang terkenal dengan karir gemilangnya di dunia hiburan, memiliki kisah hidup yang menarik. Di tengah kesibukannya sebagai seorang entertainer, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali mendengar suara azan, khususnya azan subuh. Sepulang dari pekerjaan sebagai DJ di malam hari, ia merasa ada kedamaian yang luar biasa ketika azan subuh berkumandang. Suara azan itu, yang awalnya hanya dianggap sebagai bagian dari suasana malam, perlahan-lahan menuntunnya untuk lebih dekat dengan Islam. Perlahan namun pasti, ia merasakan ada yang lebih besar daripada popularitas dan dunia gemerlap yang selama ini ia jalani. Hingga akhirnya, dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini diambil bukan karena tekanan dari luar, melainkan karena hidayah Allah yang menyentuh hatinya. Mari kita ikuti perjalanan spiritual DJ Butterfly yang penuh inspirasi ini. Judul, DJ Butterfly Mualaf, nyaman dengar azan subuh sepulang nge-DJ. Pada hari ulang tahunnya yang ke-32 DJ Butterfly memilih untuk membuka lembaran baru hidup. Wanita yang berasal dari Thailand itu pun memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Pada prosesi tersebut, DJ Butterfly dipandu oleh Gus Miftah saat mengucapkan dua kalimat syahadat. DJ Butterfly melakukannya di sebuah panti asuhan di kawasan Bintaro. Menurut Gus Miftah sudah sejak lama DJ Butterfly ingin menjadi mu'alaf. Keinginan itu sudah ada sejak tiga tahun lalu. Ia selalu merasa nyaman tiap mendengarkan lantunan azan. Sejak tiga tahun lalu konsultasi. Kalau pulang nge-DJ, dia nyaman mendengarkan azan subuh. Kabar DJ Butterfly mu'alaf ramai setelah ia membagikan foto di Instagram. Dalam foto tersebut ia tampil dengan hijab hitam bersama dengan Gus Miftah dan beberapa orang lainnya. Assalamualaikum, Alhamdulillah di hari ulang tahun Dut, Dut mau membuka lembaran baru. Alhamdulillah, Dut sudah memeluk agama Islam. Lanjutnya, DJ Butterfly mengaku sangat bahagia dengan keputusannya itu. Dia juga meminta doa kepada netizen agar selalu berada di jalan yang lurus. Dut sangat bahagia sekali. Doakan Dut istiqomah ya semuanya. Lanjut DJ Butterfly. Dalam keterangan fotonya juga disebutkan akun Gus Miftah. Rupanya sosok tersebut yang memberikan pengarahan kepada DJ Butterfly selama proses dirinya jadi mu'alaf. Terima kasih Gus Miftah sudah membimbing aku. Lanjutnya, Keputusan DJ Butterfly untuk jadi mu'alaf kemudian diberi selamat oleh rekan-rekan di Instagram. Sederet akun centang biru, verified, mengungkapkan kebahagiaan mereka atas keputusan yang diambil oleh DJ Butterfly. Tak sedikit juga dari mereka yang mengucapkan selamat ulang tahun. Mengingat momen mu'alaf DJ Butterfly dilakukan berbarengan dengan pertambahan usianya. Itulah perjalanan spiritual dari mu'alaf DJ Butterfly. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa hidayah bisa datang dari mana saja dan kepada siapa saja, tanpa mengenal latar belakang atau profesi. DJ Butterfly menemukan ketenangan dan kedamaian dalam Islam setelah merasakan kekuatan azan yang menggetarkan hatinya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa membuka pintu hidayah bagi hambanya yang mau mencari dan mendengarkan panggilannya. Tak peduli sejauh mana kita tersesat atau seberapa jauh kita. Dari jalan yang benar, ketika hati kita ikhlas menerima kebenaran, Allah akan memberikan petunjuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus mencari kedamaian dan kebenaran dalam hidup ini. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan menemukan cahaya hidayah. Tetaplah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, karena dia adalah pemberi hidayah yang maha pengasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini.